Tempat pembuangan akhir sampah Darupono Kendal sampai saat ini masih mengeluarkan asap, sekalipun sudah dilakukan water booming melalui helikopter BNPB dan memadam kebakaran Kabupaten Kendal. Selain cuaca panas, angin kencang membuat sulit untuk memadamkan api dalam tumpukan sampah. Tepah Darupono Kendal yang terbakar sudah lebih dari seminggu juga belum padam. Namun demikian dari pihak Dinas Lingkungan Hidup, Damkar BBBD tetap siaga jika terjadi kobaran api karena membakar sampah. Kepala BBBD Kabupaten Kendal Ali Sutario mengatakan, hingga saat ini kondisi TPA Darupono sudah berkurang banyak api yang membakar sampah, sebab sudah dilakukan pemadaman baik melalui mobil Damkar maupun water booming melalui helikopter milik BNPB. Kebakaran tersebut akibat dari kobaran api wilayah Perhutani Kendal, namun karena banyak daun kering dan cuaca panas sehingga dengan mudah api merambat ke tempat pembuangan akhir. Untuk water booming ada 110 red, 1 red diisi 4000 liter air. Sudah diarahkan titik api yang besar hingga saat ini sudah berkurang. Selain itu juga ada mobil Damkar yang selalu menyemprot titik api maupun ke bulan asap. Ini kita dari BBBD ada 2 untuk mengisi dropping air. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 24, itu juga kita laksanakan pemadaman api. Persiapan hujan. Bulan Oktober ini akan terjadi hujan mungkin di akhir Oktober. Setelah syarap pada itu, kami merampat ke BBD Provinsi. Ada tawaran bahwa ada heli yang saat ini untuk mematikan TPA jadi barang. TPA jadi barang dalam waktu 3 hari sudah reda. Dibantu dengan Damkar, BBD, dan yang lainnya. Terus kemudian setelah itu lari ke Solo. Di TPA Solo juga terjadi kebakaran. Nah, pada waktu tanggal 27 itu, ada waktu 2 hari, 27-28, kita diberi kesempatan. Sebenarnya TPA tersebut landing sektornya di Dinas Lingkungan Hidup. Namun karena kebakaran merupakan bencana, maka BBBD yang bertanggung jawab untuk memadamkan api. Tidak hanya BBBD, namun ada Damkar, PMI, PDAM, yang selalu mensupport baik tenaga maupun air untuk memadamkan api di TPA. Irfan Wahyu Sabutra, Semarang TV Terima kasih telah menonton!